Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduk secara berkalat Nah seperti ini sudah mulai mendidih Tambahkan 250 gram gula pasir Tambahkan juga 1 sendok teh garam Agar selai ini lebih cepat kental Kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca yang kita larutkan dengan air Jika ada silakan teman-teman gunakan tepung maizena Kecilkan api kompor, masukkan cairan tapioca, aduk hingga semua tercampur rata Gunakan lagi api sedang, aduk secara berkalat Seperti yang teman-teman lihat, makin sedikit meletup-meletup seperti ini berarti kadar airnya semakin berkurang Kekentalan selai murbe ini sesuai selera, jika sudah cukup matikan kompor Diamkan selai di suhu ruang hingga dingin, selanjutnya kita simpan di toples kaca Selain selai, kita juga buat jus murbe yang akan kita upload pada video selanjutnya Jika suka video ini silakan di like Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman Agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya Selain ini siap kita gunakan untuk olesan roti, isian donat dan lain-lain Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh